selamat menikmati 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 pengertian istisna itu adalah pengecualian ya maksudnya mengecualikan suatu perkara setelah adanya lafaz ila saya berikan satu contoh yang mudah contohnya ya selamat menikmati 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 kalau kita lihat contoh yang di atas di mana disitu yang termasuk ada tulis tisna ini dia masuk kategori ada tulis tisna lalu kemudian mana yang termasuk mustasnah alian aywa ahsantun lalu mana yang termasuk mustasnah minhu atul labu aywa ahsantun jadi bisa dipahami ya insyaallah perang uslup istisna itu dia ada tiga ya ada tiga ada tulis tisna lalu mustasnah lalu ada mustasnah minhu ya jadi bisa dilihat di contoh ini nah nah trang toh lain selamat menikmati selamat menikmati nah bagaimana membacanya ini Tolibat bagaimana membacanya bagaimana kita membaca ini khai fadakra khalisa febrianda fadhali ikra'i anti aywa syukuran khalisa rizki adelia fadhali rizki adelia syukuran rizki adelia nabilah puteri riani fadhali la'ibal awladu illa zaydan aywa ahsanti syukuran nabilah jadi membacanya la'ibal awladu illa zaydan kalau kita iqrab satu-satu la'ibah menjadi fi'il madhi al-awlad fa'il illa harf istisna zaydan menjadi mustasnah ya jadi kita kita lihat lagi disini contohnya ini mana disini yang dikatakan ada tulis istisna illa illa kemudian mana yang dikatakan mustasnah za'idhan lalu mana yang dikatakan mustasnah minhu al-awlad al-awlad aywa sudah bisa dipahami ya salibat sudah bisa sudah bisa insyaAllah ya nah jadi hukumnya setelah illa itu mansub ya mansub mansub itu bagaimana mansub bisa dengan fathah bisa dengan ya ya jadi hukum setelah harf illa dia man mansub mungkin ada yang bisa memberikan contoh lain dari yang ada disini siapa yang bisa memberikan contoh siapa yang mau memberikan contoh ada yang bisa danisya nazinin wijaya bisa nanti berikan contoh yang mirip seperti ini yang selain yang ada di buku ya bisa danisya dari ayat quran juga boleh bisa nanti berikan contoh pengecualiannya harus banyak mustasna minhunya harus harus bentuknya banyak bagaimana tadi kita ulang dahaba al muslimun misalnya Illa Satu orang pengecualiannya Illa Siapa kita buat ini? Illa Alian bisa juga Bisa dipahami ya Kita masuk ke buku Jadi sudah bisa dipahami Dari contohnya Kita lanjut ke bukunya Nah ini dia Kita langsung ke contoh ya Al-Am Silah La yajibu ayya hujjal muslimuna Illa maratan Tulal umri Nah artinya Tidak wajib Orang-orang muslim Melaksanakan haji Melainkan Illa Nah kalau kita lihat contoh berikut ini Ini yang dikatakan Ada tul istisnanya yang mana? Illa Illa Kemudian Mustasnanya yang mana? Maratan 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 Kemudian Mustasna minhunya yang mana? Al-Muslimun Al-Muslimun Jadi Mustasna minhunya itu Akan terletak Sebelum Ada tul istisnanya Itu cara mudah mengenalinya Nah kemudian kita Lihat contoh yang kedua La yakbalun laaha La yakbalun laahu Hajjamri'in Muslimin Illa Mukhlisan Lidini Artinya Allah Tidak menerima Haji Seorang muslim Kecuali Dia Ikhlas Allah Kita lihat lagi disini Ada tul istisnanya yang mana? Illa 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 Kemudian Mustasnanya? Mukhlisan Mukhlisan Kemudian Mustasna minhunya? Muslimin Imri'in Muslimin Iya Imri'in Muslimin Ayu Ahsantib Nah Kita ke Contoh yang ketiga Ya Reji'ul Hujjaju Aminin Illa Al-Qalilam Minhum Bisabab Bimautihim Fi Makkah Jadi Al-Hujjad Ini jama' dari Hajj Tadi ya Hajj Al-Hajj Ya Para jama'ah haji Kembali Dalam keadaan aman Kecuali Kecuali Sedikit dari mereka Ya Kenapa? Bisa Bimautihim Karena Kematian mereka Disebabkan Kematian mereka Di Di Makkah Ya Jadi Kalau kita Lihat lagi Di sini Mana ada Istisnanya Illa Taib Illa Lalu Mustasna Kalilan Kalilan Kemudian Mustasna Minhun Al-Hujjaj Al-Hujjaj Karena sedikit dari mereka Katanya Jadi Al-Hujjaj Ini maksudnya Fahimtun Insyaallah Nah Sekarang kita Kita lihat Keterangannya Jadi Sudah bisa dikenali Uslupnya Seperti itu Tadi ya Nah Istisna Katanya di sini Adalah Pengecualian Nah Kata-kata Yang masuk Kategori Pengecualian Antara lain Adalah Illa Nah Yang kemudian Isim Yang terletak Setelah Illa Harakatnya Ada tiga Tadi kita Membahas Baru satu Mansub saja berbaharakat fathah nah, yang pertama katanya harakat mustasna wajib nasab apabila kalimat sebelumnya positif jadi tidak ada negatif kalimatnya bentuknya positif contohnya ya reji'ul hujjaj aminina illa qalilan ini bentuk kalimatnya positif tidak ada kalimat yang menidakkan kalimatnya positif bentuknya nah, maka katanya disitu harakat setelah illa berbaris fathah atau mansub kita perhatikan disini qalilan berbaris mansub atau fathah karena bentuk sebelumnya bentuk kalimat sebelumnya adalah bentuk kalimat positif tidak ada kalimat yang menidakkan atau menafikan nah, kemudian yang kedua harakat mustasna boleh nasab atau mengikuti harakat mustasna minhu apabila kalimat sebelumnya negatif apa tanda-tanda kalimat itu negatif ada kata la disana itu menunjukkan kalimat itu negatif jadi boleh dia mengikut mustasna minhunya boleh atau dia boleh juga berbaris nasab nah, kita lihat disini la yajibu kullu muslimin ayu adial hajja illa mustati'an nah, ini boleh mustati'an boleh ataupun mustati'un ilaihi sabila nah, kalau kita lihat disini mana ada tulis tisna'nya illa ya tentu saja ila mustasna'nya yang mana mustati'an mustati'an atau mustati'un nah, kalau mustati'an tadi dia kan ini boleh 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 dua ada dua pilihan berarti ya dia boleh dalam bentuk nasab boleh juga dia mengikut si mustasna minhu disini mana mustasna minhunya kullu muslimin ayuah alfazarina nanti' asanti' nah maka dia mengikut bentuk si mustasna minhunya jadi boleh dua kalau bentuknya kalimatnya negatif maka baris setelah ila ada dua pilihan ya boleh nasab boleh mengikut si mustasna minhu jadi harus dipahami juga artinya ya 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 nah kemudian yang ketiga hal rakat mustasna sesuai dengan kedudukannya apabila mustasna minhu atau kalimat sebelumnya tidak sempurna ya kalimat di bawah ini tidak sempurna kalau kita baca la ya rujul hujjaju illa biti'o'a rizwanillah para jamaah haji tidak mengharap mengharapkan apa gitu ya dia tidak sempurna kalimatnya mengharapkan apa kecuali mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi disitu katanya sesuai kedudukannya nah disini kedudukannya sebagai maf'ulumbi ya kita sudah belajar tentang maf'ulumbi ya Tawlibat nah tampaknya disini perhatikan pola kalimat di bawah ini ini mungkin lebih bisa dipahami ya ya rizji'ul hujjaj aminina illa qalila nah al hujjaj menjadi mustasna minhu yang dikenai pengecualian ya kemudian illa menjadi adatul istisna ya alat pengecualian kemudian qalilan menjadi mustasna yang dikecualikan ya Tawlibat kita tadribat ya ini kita baca sama-sama ini bacanya bagaimana nih siapa yang mau baca ini man al-fazharina ayo ba'daha rafifah anti awalan al-fazharina paddali ayo semua ilal akhir ayo asanti ayo 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 asanti maridan mana maridan sakit jadi orang-orang para jamaah haji kembali dengan selamat dengan aman kecuali orang yang sakit ya begitu pengecualiannya kemudian rafifah selesabila paddali kulu kulu muslimin muslimin ayo adiyal hajja ayo adiyal hajja ilal hajja ilal mustadik an mustadik ayo alu ilal akhir la yajibu kulu muslimin kulu muslimin ayo adiyal hajja ilal hajja ilal sahihan ghaniyan aw ghaniyun ayo lalu lalu terakhir la yajibu kulu muslimin ayo adiyal ayo adiyal hajja ilal sahihan aw sahih wan ayo ah syukran rapi fah sah bila baraka mufik nah jadi ya talibat cara membacanya seperti itu kenapa tadi dia ini barisnya itu boleh dua karena ada kalimatnya negatif ya seperti itu talibat entah waktu waktunya sudah habis sayang sekali insyaallah pada hari jumpa kita ketemu lagi ya insyaallah sudah 30 menit berlalu insyaallah untuk tamrinat bisa dikerjakan sendiri ya talibat nanti dikumpulkan ke ustazah ya tamrinat yang ini yang di bawah ya insyaallah arjudakun dan faedah wal manfaah jika ada disana ada pertanyaan lauhunaka soal lata setahir mas adi jangan malu untuk bertanya dan ustazah harap bisa dipahami insyaallah naltakin maratan ukra di liqa'in akhir wa subhanakam Allah bihamdika ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik ila liqa' wa ma'as-salama terima kasih Terima kasih.